Yo, kembali lagi dengan saya Ju, seperti biasa saya akan menceritakan film Sebelum lanjut, yang tidak lain tidak bukan, tidak hanya tapi semua Assalamualaikum, gimana kabar kalian nih pelototers Yuk, diam sejenak pelototi layar dan lanjut Kisah dibuka dengan diperlihatkannya beberapa pemuda-pemudi yang lagi asik ngobrol sambil membahas sebuah pesta Di sini ada Maka, Claudia, Rosie, dan Pedro Terlihat Claudia dan Rosie masuk ke sebuah toko daging Di mana Claudia datang untuk mengambil pesanan daging ibunya Di sana ada Sarah dan kedua orang tuanya yang merupakan penjual daging Di sini Rosie diam-diam memfoto Sarah setelah itu keluar dan memperlihatkan foto tersebut kepada teman-temannya Yang membuat mereka semua terbahak-bahak saat melihat foto tersebut Detik berganti, Sarah terlihat pergi ke tempat penyimpanan daging sambil membuka Instagram Dan melihat postingan dari Rosie Postingan tersebut adalah gambar Sarah dan kedua orang tuanya Dengan hashtag 3 babi kecil Di situ Maka juga berkomentar dasar gendut Detik berganti terlihat sebuah kolam permandiam Di sana ada pelayan yang bernama Rosa Lagi melayani seorang pria Kita panggil saja dia labadu Detik berganti esok hari pun tiba Di mana Sarah dan keluarga lagi makan bersama Di tengah lahapnya makanan Si ibu menyarankan ke Sarah Untuk keluar menikmati lingkungan di luar Agar Sarah bisa mendapatkan pengalaman baru di luar rumah Selesai makan Kembali Sarah mempelototi layar HP Dengan membuka TikTok Yang kebetulan melihat Claudia dan teman-temannya bermain di sungai Sehingga membuat Sarah memutuskan untuk keluar pergi ke kolam permandian Namun hal yang mencengangkan adalah Saat itu kolam permandian lagi sepi Hanya ada satu kendaraan yang berwarna putih Dan satu seorang pengunjung yakni labadu Singkat cerita di mana Claudia dan teman-temannya datang Saat itu juga Maka dan Rosie mengejek Sarah dari jembatan Yang jaraknya agak jauh sehingga harus teriak memanggil Sarah dengan sebutan babi Disini pun labadu mendengarnya Saat labadu sudah naik di permukaan Kini Sarah yang dalam kolam lagi dipermainkan oleh Maka dan Rosie Sambil menghindar dan menyelam Tak disadari Sarah melewati penjaga kolam yang sudah goib Tak hanya sampai disitu Ternyata Claudia dan teman-teman juga mengambil pakaian Sarah Kemudian mereka pun pergi Sehingga membuat Sarah harus pulang hanya dengan menggunakan pakaian renang Ya kalau kita di Indonesia sih namanya pakaian dalam ya Saat Sarah sudah di tengah perjalanan Sambil berlari Dia pun diganggu oleh dua pemuda Yang mengendarai mobil Lanjut kedua pria tersebut turun dari mobil Sambil mempermainkan dan menggoda Sarah Namun Sarah tak bisa melawan Tapi terus menghindar Yang akhirnya kedua pria tersebut pun pergi Sarah melanjutkan perjalanan Sambil menangis Dan berinisiatif melewati sebuah jalan pintas Yang masih sepi kendaraan Bertanah, berdaun, kiri kanan masih semak-semak Terlihat Sarah melewati mobil putih Yang berhenti di pinggir jalan Setelah Sarah lewat Terlihat maka merayap Penuh dengan luka Sarah yang sambil menulih kebalakan Dia pun melihatnya Akan tetapi Sarah menghiraukannya Mungkin masih kesel kali ya Pakaiannya sudah diambil Dan dibuli lagi Babadu pun datang dan memasukkan maka ke dalam mobil Setelah itu Mobil berjalan Dan singgah di dekat Sarah Dari jendela mobil terlihat Claudia Yang lagi minta tolong Namun badan Sarah kaku Tak berdaya Bekos Masih sok dengan kejadian yang dialami Labadu keluar Dan menjatuhkan handuk milik Claudia Lanjut Labadu bergegas pergi Bersama tawanannya Singkat cerita Saat Sarah sudah sampai di rumah Langsung ke toilet Membersihkan dirinya Bahkan masih saja kena bentakan dari ibunya Saat Sarah sudah berada di kamar Sambil makan dan membuka laptop Terlihat Claudia Merepos ulan milik Rosie Membuat Sarah menangis Dibalut dengan rasa sedih Dan rasa bersalah Bekos membiarkan Tiga orang pembulinya disergap Detik berganti Sarah disuruh ayahnya pergi ke Anik Mart Untuk membeli beberapa keperluan Saat Sarah bergegas pulang Tanpa disadari Di sana adalah bedu mengikutinya dari belakang Di tengah perjalanan Sarah diajak ibunya Ke kolam permandian Bekos ada insiden pembunuhan Di tempat tersebut Terlihat warga sudah berdatangan Untuk mencari tahu kejadian tersebut Di TKP Sudah ada polisi Yang bernama Carlitos Kita panggil saja dia Charlie Dan Juan Carlos Kita panggil saja dia Juan Yang diketahui Penjaga kolam yang goib ditemukan Di dasar kolam Sedang satu pelayan yang bernama Rosa Dilaporkan menghilang Sarah yang menyadari itu Langsung muntah Bekos dia sudah beranang Dan menyelam di kolam tersebut Sehingga membuat Juan bertanya Kepada Sarah Tapi Sarah Memberikan pernyataan Yang tidak sesuai dengan Mengatakan dia tidak datang ke kolam permandian Melainkan pergi ke sungai Detik berganti Makan malam pun tiba Dimana Sarah menceritakan Apa yang dialaminya Bahwa dia sering dipanggil babi Oleh gadis-gadis desa Beberapa waktu kemudian Datanglah seorang wanita Yang bernama Elena Yang merupakan ibu Claudia Yang bermaksud Mencari anaknya Sebenarnya Elena sudah menelpon Sarah Akan tetapi Sarah tidak mengangkatnya Di waktu yang sama Keributan pun terjadi Bekos ibu Sarah Tak terima kalau anaknya Selalu dibuli oleh Claudia Dan teman-temannya Seketika itu Elena juga diusir oleh ibu Sarah Di waktu yang sama Di tempat lain Labedu menyelinap masuk Di sebuah rumah Dan menyergap seorang wanita Lalu menghabisinya Kembali ke Sarah Yang masih jenuh Bekos HPnya hilang Saat pergi di kolam permandian Sehingga mencari cara Menemukan HPnya Ya mungkin mengikut Saat pakaiannya Diambil oleh Claudia Dan teman-temannya Di sini Sarah Mengelabui ayahnya Dengan mengambil HPnya Untuk melacak keberadaannya Di tengah perjalanan Sarah menemukan kuku palsu Yang kemungkinan Itu punya maka Setelah itu Sarah melihat Seekor bante mungil Yang lepas dari kandangnya Lanjut Sarah mencari HPnya Dengan masuk ke dalam hutan Sambil terus miskol nomornya sendiri Alhasil Sarah pun mendengar nada daring Sambil menghampiri sumber suara tersebut Tak sengaja melihat percikan darah di batu Lanjut Sarah melihat sebuah tas Dan ternyata Di sana juga ada Labedu Di waktu yang sama Elena dan keluarga melacak Claudia Dan salah satu dari mereka Berhasil melacak HP milik Claudia Sementara itu Labedu membawa Sarah Tanpa melukainya Sambil menyebut nama Sarah Dengan lembut Tak lama kemudian Terdengar suara orang-orang Yang mencari Claudia Labedu pun pergi Sedang Sarah bersembunyi Dan bergegas pergi Dari tempat tersebut Sambil melacak Elena dan keluarga Menemukan mayat Rosa Yang merupakan pelayan kolam permandian Yang dilaporkan menghilang Detik berganti Sarah sudah tiba di rumah Langsung mencuci pakaiannya Lanjut mengembalikan HP milik ayahnya Kembali Sarah ke kamar Agar suara tidak merembes kemana-mana Sarah menggunakan headset Dengan menonton film pembajakan sawah Sambil membayangkan Labedu Saat sudah mulai mencapai Angan-angan yang ingin dirasakan Namun seketika itu Terhenti Backhouse Mendengar suara Pedro Yang memanggilnya dari luar Sehingga Sarah bergegas menemui Pedro Dimana Pedro ingin menanyakan Keberadaan Claudia Agar suasana tidak tegang Pedro memberikan sebatan rokok ke Sarah Walau diketahui Bahwa baru pertama kali ini Sarah merokok Disini Sarah mengatakan Hal yang jujur kepada Pedro Bahwa saat itu Dirinya berada di kolam renang Akan tetapi Masih menutupi soal Claudia Yang diculik Di waktu yang sama Terlihat Elena datang Menghampiri Sarah dan Pedro Disini Elena merasa bahwa Sarah menyimpan rahasia Seketika itu Datang ibu si Sarah Yang menyenggol Elena Sambil membelah Sarah Saat suasana semakin keruh Ditambah lagi Pedro Dengan mengatakan bahwa Sarah saat itu Berada di kolam permandian Dan sempat melihat Claudia Dan teman-temannya Sehingga membuat Sarah Harus berurusan dengan polisi Untuk dimintai keterangan Disini Sarah mengetahkan bahwa Saat Sarah beranang Claudia dan teman-temannya Datang Lalu mengambil Pakaian Sarah Sehingga harus pulang Dengan pakaian renang Sarah hanya menceritakan Sampai disitu Tidak menceritakan Soal Claudia Dan teman-temannya Diculik Usai diinterogasi Sarah pulang Di tengah perjalanan Melihat Pedro Dan ayahnya Dimana kondisi Pedro Babak belur Kemungkinan sudah diberi Pelajaran oleh ayahnya Posisi Pedro saat ini Serba salah Bisa dikata Maju kena Mundur kena Ya begitu lah Pedro dianggap Terlibat dalam kasus Hilangnya Claudia Dan teman-temannya Singkat cerita Dimana Labaddu Berhasil masuk di kamar Sarah Terlihat Labaddu Memukul ayah Sarah Hingga beberapa waktu Sarah dan ibunya Tiba di rumah Tanpa menyadari Bahwa ada orang yang Menyelinap Masuk di rumahnya Yakni Labaddu Disini akhirnya Si ibu menduga Bahwa handuk yang dibawa Sarah Adalah handuk si Claudia Namun Sarah Tak mengakuinya Dengan nada besar Sarah berkata bahwa Tak ada satupun Orang yang mengerti Persaannya Ditambah Sarah Yang sudah lepas kontrol Tak mampu Membendung emosinya Sehingga Sarah Berteriak kembali Mendoakan semua orang Agar semuanya goib Seketika itu Labaddu datang Dan menghajar si ibu Setelah itu Labaddu membawa Sarah Dengan menggunakan Mobil yang selalu Digunakannya Namun Di tengah perjalanan Labaddu takite Hingga membuat Mobil menabrak banteng Lanjut Labaddu membawa Sarah Di rumah ternak Beberapa waktu Kemudian Sarah tersadar Dimana disana Sudah tidak ada Labaddu Sarah menelusuri Setiap ruangan Saat itu juga Sarah melihat Claudia Dan Rosie Dalam kondisi Tangan terikat Sehingga membuat Sarah terkejut Membuatnya Nervous Ya kayak susah Atur nafas Gitu lah Disini Sarah menghampiri mereka Dengan niat untuk Membuka ikatan mereka Sarah menangis Dan merasa bersalah Bekos Claudia Masih saja Menyalahkan Sarah Dengan terburu-buru Sarah melepas Ikatan di kaki Claudia Namun membuat Claudia tergelincir Dari pijakannya Seketika itu Terdengar suara Yang menandakan Labaddu sudah datang Menyadari itu Sarah langsung Mengumpet Disini Labaddu membawa Sanapan Lalu mendorong Claudia Saat mengumpet Tak sengaja Sarah melihat Mayat yang ternyata Itu adalah Maka Yang sudah goib Dengan kaki Yang sudah putus Namun Pada akhirnya Sarah tertangkap Juga oleh Labaddu Kemudian Meminta Sarah untuk Menghabisi Claudia Dan Rosie Terlihat Labaddu Memberikan pisau Sambil Memanas-manasi Sarah Agar melakukan Balas dendam Tapi Seketika itu Sarah berbalik Lalu menyerang Labaddu Tapi itu Bisa ditangkap Sehingga Kembali Sarah Dipukul Sampai terjatuh Dengan kekuatan Yang masih ada Pada diri Sarah Yang membuat Bangkit Lalu menusuk Labaddu Dengan pisau Sontak Labaddu Berontak Dengan menembakkan Sanapan Sehingga mengenangi Tangan Claudia Yang membuatnya Hancur Kembali Sarah Berhasil Memeluk Labaddu Membuatnya Tak bisa Menyeimbangi Badannya Karena Sarah Terlalu berat Sambil Sarah Menggigit leher Labaddu Sampai terjatuh Dan membuat Labaddu Goib Bekos Kehabisan Darah Disini Rosie Masih sempat Memanggil Sarah Dengan sebutan Babi Sehingga Membuat Sarah Mengambil Sanapan Lalu menembak Ke arah Rosie Dan Claudia Yang ternyata Sarah hanya Menembak Tali Ikatannya Sehingga Membuat Rosie Dan Claudia Terlepas Lalu Sarah Bergegas Pergi Dari tempat Tersebut Dengan Bermandikan Cinta Merah Sampai Di jalan Sarah Bertemu Pedro Naik Motor Melihat Itu Membuat Pedro Terkejut Hingga Membawa Sarah Kembali Tamat Ending Yang cukup Mensarahkan Pelajaran Yang bisa Diambil Adalah Setiap Tindakan Kejahatan Utamanya Dalam Cerita Ini Mengenai Buli Balaslah Dengan Kebaikan Tolaklah Kejahatan Itu Dengan Cara Yang Lebih Baik Sehingga Orang Yang Ada Rasa Permusuhan Antara Kamu Dan Dia Akan Seperti Teman Yang Setia Orang Seperti Itulah Orang Yang Terbaik Surah Al-Fusilat Ayat 34 Saya Ju Beserta Keluarga Yang Lagi Sakit Mohon Didoakan Agar Sembuh Amin Undur Diri Di Layar Anda Salam J A G Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbaik